Subari Asnawi caleg terpilih DPRD Kota Celgot Dapil 1 Jombang Purwakarta dari Partai Amanat Nasional PAN mengadakan buka puasa bersama dan santunan anak yatim serta silaturahmi bersama tim pemenangan Dulur Subari bertempat di Rumah Pemenangan Lingweri Jalan Kiai Haji Kasanati RT02 RW02 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Citangkil Kota Celgot Sabtu 30 Maret 2024 Acara dibuka dengan sambutan Dewan Terpilih Pembagian Santunan Anak Yatim secara simbolis sambutan ketua DPD PAN Kota Celgot pembacaan doa dan terakhir pembagian mikisan kepada 150 tim pemenangan Dulur Subari turut hadir Ketua DPD PAN Kota Celgot Alawi Mahmud Wakil Ketua Bidang Kominfo DPD PAN Kota Celgot Didi Iskandar serta beberapa pengurus DPD PAN Kota Celgot serta ratusan orang tim pemenangan Dulur Subari Alawi Mahmud selaku Ketua DPD PAN Kota Celgot saat diwancaril gas TV mengatakan bahwa hari ini saya berkesempatan menunaikan undangan dari caleg DPD Kota Celgot terpilih 2024 dari Partai PAN Kota Celgot Dapil I Jombang Purwakarta tidak ada kata lain tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada tim relawan tim sukses dan masyarakat Dapil I Jombang Purwakarta dan pada hakikatnya beliau akan melayani seluruh masyarakat Kota Celgot sebagai ongota di PRD Kota Celgot sesuai konstitusi baik yang memilih maupun tidak memilih harus dilayani wukap Alawi Mahmud berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media yang saya cintai hari ini saya berkesempatan menunaikan undangan dari Pak Subari Yasnawi dalam rangka melaksanakan buka puasa bersama dan sekaligus santunan anak yatim dan duafa serta didampingi dengan tim sukses beliau ada beberapa juga pengurus DPD Kota Celgot yang turut hadir yang pertama saya tentu menyambut baik atas apa namanya langkah Pak Subari dengan mengambil momentum yang tepat ya di bulan Ramadan memberikan santunan dan lain sebagainya kebetulan saya hadir juga sempat memberikan kata sambutan tidak ada kata lain yang saya sampaikan tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada relawan kepada tim sukses dan kepada masyarakat DAPIL 1 meliputi Jombang Purwakarta termasuk masyarakat DAPIL 3 ya khususnya lingkungan WERI kesempatan Sitangkil dimana Pak Subari adalah berdomisili di sini di WERI karena itu saya tadi menyebutkan Pak Subari ini setidaknya hidup dalam dua alam dalam dua DAPIL ya DAPIL 1 dan DAPIL 3 tapi pada hakikatnya beliau akan melayani seluruh masyarakat Kota Celgot sebagai anggota DPD Kota Celgot itu sudah kewajiban konstitusi soalnya baik yang memilih ataupun yang tidak memilih wajib dilayani saya kira itu lugas diri saya memang menyerukan ya menyerukan terhadap salat terpilih pada khususnya di momentum bulan ramadhan ini menggelar acara yang sama tujuannya adalah untuk menyampaikan terima kasih kepada pendamping-pendampingnya relawan tim sukses dan lainnya kemudian yang juga tidak kalah penting menjelang idul fitri ini banyak sekali diantara kita yang juga perlu uluran tangan dari kita-kita diantaranya adalah yatim tiyatu dan kaum dunhafa nah tentunya bagi yang mampu bagi yang mampu untuk memberikan keringanan untuk meringankan mereka dalam rangka apa namanya menjalani hari kemenangan nanti itu saya pikir akan lebih baik masa iya nyaleg bisa nyantunin yatim nggak bisa lucu dong saya kira itu itu hakikat saya yang ada dalam pikiran saya kalau nyaleg saja bisa mengapa nyantunin yatim piatu nggak bisa nanti akan berlaku juga bagi diri saya nyalon wali kota saja bisa masa iya nggak bisa nyantunin yatim itu akan berlaku dan seterusnya Pak Subarik bisa jelaskan sedikit panggilan tadi ini Pak Bapak sebagai calon pilih di 2012 Pak dan partai Pak di rumah kemana ini Bapak berapa orang Pak tim pemenang Bapak? kita dari mesin partai juga dari mulai tingkat ranting sampai tingkat dua DPC ya DPRT sebelas kelurahan semuanya hadir di sini ditambah dengan relawan yang sukses dan simpatisan kita kurang lebih 150 orang ya tujuannya apa sih Pak? ya tujuannya hanya kita silaturahmi ini sudah jadi budaya biasanya kita tempatkan di disertariat DPC Purwakarta itu tiap tahunnya sudah sudah tiap tahun lah kegiatan ini kita aksanakan karena ini momentum di kita terpilih jadi dewan itu kita ada di rumah pemenangan di di sini gitu di tinggal di kelurahan Gebonsari Kecemanci Takil yang orang menyampaikan dengan dua alam ya pokoknya tinggalnya di sini ya? kalau kita sekitar sekapur sirih kita tinggal kelahiran kita dari Kampung Gubang Lampit kelurahan Tegal Bundar Kecamatan Purwakarta keluarga besar saya ada di di Purwakarta semua kita tetap di sini ada dua ya konstisional dan politikan gitu kita tetap sebagai berkepanjangan dari partai politik kita tetap degak lulus sesuai dengan komando DPD PAN terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih